Sengaja saya lukai, supaya tak selingkuh, sadisnya suami dikediri siram air keras ke anak dan istri gara-gara cemburu. Inilah pengakuan suami jahat yang siram istri dan anaknya pakai air keras dikediri. Suami jahat dikediri yang siram air keras ke istrinya hingga anaknya ikut jadi korban beri pengakuan. Di mana suami pelaku berinisial NR, 25 tahun, tega menyiram istrinya dengan air keras agar sang istri punya bekas luka dan tak berpindah ke pria lain. Mirisnya, anak mereka yang baru berusia 2 tahun ikut menjadi korban. NR tega menyiram istri dan anaknya yang masih balita. Kini, NR pun sudah ditahan polisi. Kedua korban berinisial PK, 24 tahun, dan PM, 2 tahun. Kini keduanya masih dalam perawatan rumah sakit, kepala unit perlindungan perempuan dan anak, PPA, kepolisian Resor, Polres. Kediri Inspektur 2, IPDA, Harry Wiono menjelaskan duduk perkara peristiwa itu. Pelaku NR merupakan warga Kabupaten Magelang sedangkan istrinya warga Kabupaten Semarang. Keduanya terikat dalam hubungan perkawinan siri. Sang istri selama ini tinggal di tempat Indekos di Desa Sumberjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Sedangkan pelaku kerja serabutan di Magelang. Saat kejadian Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024, itu pelaku baru saja datang dari Magelang. Ujar IPDA Harry Wiono dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Kedatangan pelaku untuk mengajak istrinya pulang ke Magelang. Namun korban menolak permintaannya sehingga terjadi pertengkaran. Harry menambahkan, pasangan tersebut sebelumnya sudah beberapa kali terlibat konflik rumah tangga. Masalahnya sama, yaitu karena korban menolak diajak pulang. Sehingga dalam kedatangan terakhirnya itu, pelaku sudah mempersiapkan diri dengan membawa asam sulfat. Karena korban tidak mau diajak pulang itu, akhirnya disiram air sulfat. Cairannya sudah disiapkan dibeli dari toko kimia, ungkap Harry Wiono. Tidak hanya mengenai tubuh istrinya, air keras tersebut mengenai tubuh anaknya yang tengah didekap istrinya. Siraman air keras itu membuat kedua korban mengalami luka bakar di tubuhnya. Justru kondisi anaknya lebih parah. Kondisi anaknya lebih parahnya. Rencananya mau dioperasi, ungkap Harry. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan pertengkaran maupun penyiraman air keras itu karena dipicu rasa sakit hati dan cemburu terhadap istrinya selama tinggal di kamar indekos itu. Sehingga pelaku berupaya mengajaknya pulang ke Magelang, namun istrinya kukuh menolaknya sehingga membuat pelaku sakit hati. Tapi ini masih sebatas pengakuan dari sisi tersangka, kata Harry.